Pedang Medali Naga Jilid 10. Dua iblis itu berseru kaget. Mereka langsung mengepung, dan Muba yang sudah siap merundukan kepala untuk menubruk ke depan menggereng, jadi kau si pedang dalam kabut itu, tua bangka? Kenapa kau menyembunyikan mukamu? Tapi mayat hidup menyenggol temannya. Muba, kita datang bukan untuk memusuhi jago pedang ini. Kita datang untuk menjadi sahabatnya. Muba terkejut. Raksasa itu rupanya sadar, maka menyeringai dan tertawa bergelak dia sudah merubah sikap. Ah, maaf. Aku terbiasa bersikap kasar, Bu Tiong Kiam. Harap kau tidak kecil hati menerima caraku bicara. Iblis berkedok itu tiba-tiba mendengus. Muba, mayat hidup, tak perlu kalian semua berpura-pura. Jago pedang ini. Tak mungkin suka dan sudi bersahabat dengan kalian. Dia keras kepala dan sombong. Muba menoleh. Kau siapa, sahabat? Kenapa mencampuri urusan orang lain? Hektometer, Moli sudah menerangkan padamu, Muba. Aku sobeng, datang kemari karena berurusan dengan jago pedang ini. Hendak merampas pedang? Tidak, tapi sekedar memenuhi perintah Sri Baginda Fuchai. Ah, kau orang kerajaan? Benar dan begitu sobeng mengangguk tiba-tiba semua orang terkejut dan memandang iblis berkedok ini, kaget tapi juga heran. Dan memergunakan kesempatan semua orang tertegun memandangnya iblis ini pun sudah bicara lagi. Dan Sri Baginda mengutus aku pula untuk mencari orang-orang pandai, Muba. Dan karena kebetulan kita bertemu di sini makaku undang kalian untuk datang ke istana dan menduduki jabatan-jabatan penting sesuai kepandaian kalian. Tiga orang itu sering tak bersinar mati mereka menyala, gembira sekali mendengar tawaran yang menarik ini. Tapi mayat hidup yang batuk-batuk dengan suaranya yang serak tiba-tiba mengerotokan buku-buku jarinya. Sobeng, kita belum pernah kenal, baru kali ini bertemu. Bagaimana bisa meyakinkan kami bahwa kau betul-betul orang kerajaan? Bagaimana kalau kau menipu kami dan pura-pura saja untuk membawa jago pedang ini? Hektometer, jago pedang ini tak boleh diperebutkan lagi, mayat hidup. Dia harus kita bawa ke istana sekaligus membuktikan kebenaran omonganku, apakah aku orang kerajaan atau bukan. Jadi kami harus mengalah? Tidak ada yang mengalah, mayat hidup. Aku pun tak berniat mengangkangi pendekar ini untuk diriku pribadi. Dia diperlukan oleh Seri Baginda yang membutuhkan pedang menaga yang dia simpan. Tapi, sebelum mayat hidup menjawab Kun Seng sudah menyambar si Yaukat dan menghantamkan lengannya ke Sin Yan Moli. Iblis-iblis busuk, aku bukan jago pedang itu. Kalian kasakku suklah sendiri tanda seru. Sin Yan Moli menjerit. Ia memang terkejut, tapi tak meninggalkan kewaspadaan. Maka begitu orang menghantamkan lengannya secepat kilat ia pun meledakan cambuk menangkis. Tetapi tenaga Kun Seng ternyata hebat, membuat nenek ini terpental cambuknya. Dan begitu menerobos sambil mementak tau-tau kakek ini kabur dan lari ke atas bukit, melanjutkan maksudnya yang ingin ke puncak. Kontan, empat orang iblis itu melengking. Lalu menggerakkan kaki mengejar dan melakukan serangan dari belakang mereka sudah berkelebat dengan pukulannya masing-masing. Muba dan mayat hidup dengan dorongan lengan dan jari yang bercuitan sementara Moli dan Sobeng meledakan cambuk serta pukulan uap merah. Tapi kakek ini ternyata benar-benar lihai. Dia mampu berjumpalitan menghindar semua pukulan itu, dan begitu mi lesat mengerahkan ginkangnya tiba-tiba dia sudah berada di puncak. Di sini ada sebuah batu besar, daerahnya sempit tapi rata. Dan Kun Seng yang sudah melayang ke batu besar itu tiba-tiba menggerakkan lengannya menggeser batu ini. Yang tiba-tiba bergerak dan menggelundung ke bawah, menyambut naiknya empat orang iblis yang mengejar ke atas. Dan begitu batu ini bergemuruh dengan suaranya yang dasyat tiba-tiba empat orang musuh yang ada di bawah berteriak kaget. Muba yang ada di depan menggereng, siap menghindar dengan melompat ke samping. Tapi mayat hidup yang berada dua meter di belakangnya berseru, Muba, terima batu itu. Tahan dan biarkan kami lewat tanda seru. Raksasa ini tak jadi menghindar. Dia mengangguk dan menancapkan. Kakinya, memasang, kuda-kuda dan secepat kilat mengangkat kedua tangan ke atas, dan begitu batu menimpa kepalanya tahu-tahu raksasa tinggi besar ini telah menahan dan menerima batu itu. Menyanggah dengan kedua tangannya yang kokoh kuat bagai hercules yang menerima runtuhan pintu gerbang. Beres tanda seru tapi raktasa ini mengeluh juga. Daya dorong dari atas ditambah beratnya batu yang sebesar gajah itu membuat dia menggigit bibir, kedua kakinya amblas 10 senti ke dalam tanah, melesat. Tak kuat menahan. Tapi tiga orang temannya yang sudah lewat di bawah ketiaknya dan terus mengejar ke puncak bukit pedang dengan metel, terbelalak kagum memandangnya sudah membuat raksasa ini mengeluarkan bentakan tinggi dan menekuk kedua lengan, memutar dan melempar batu yang beratnya ribuan kati itu ke bawah. Dan begitu kedua sikunya menolak dan melempar batu ini ke bawah maka terdengarlah ledakan dasyat ketika batu raksasa ini berdebum dan meluncur ke bawah mengeluarkan suara hiruk pikuk. Belam tanda seru. Muba sudah menyusul teman-temannya. Dia menggereng dan menepuk bajunya yang penuh dibu, marah dan gusar pada jago pedang itu. Sementara kun seng yang sudah tiba di atas dan melihat usahanya gagal menggelundungkan batu untuk menahan empat orang musuhnya menyambar lengan siau kat dan berseru, siau kat, masuk ke lubang itu. Ambil kitab pelajaran pedang dan lari ke bawah tanda seru. Siau kat tertegun. Dia melihat sebuah lubang menganga di dekat mereka, lubang di mana batu besar tadi berdiri. Dan melihat kakek itu tergesa-gesa dan pucat mukanya dengan peluh percucuran tiba-tiba anak ini menghela nafas, tak tega. Lo ciampual, apa sebenarnya yang terjadi? Rahasia apa yang kau sembunyikan ini? Ah, tak perlu banyak omong lagi, siau kat. Masuk dan ambillah kitab pelajaran pedang di bawah es itu. Tapi aku tak dapat melakukan perintahmu ini, lo ciampual. Aku tak dapat membiarkan dirimu menghadapi empat orang iblis itu. Kakek ini tertegun. Kau membantah? Siau kat menggeleng, sedih mukanya. Tidak, lo ciampual, tapi justru ingin menolongmu. Aku tak akan meninggalkan dirimu lagi setelah ku ketahui bahwa kau adalah si jago pedang itu, butong kiam yang ku cari-cari itu. Tapi aku bukan jago pedang itu, siau kat. Empat iblis itu ngawur dan tak usah dipercaya. Kalau begitu bagaimana kau tahu bahwa di bawah ini terdapat kitab pelajaran pedang? Bagaimana kau tahu kulau bukan kau yang menyembunyikannya, lo ciampual? Kakek ini terkejut. Dia rupanya kaget, sejenak terbelalak. Tapi melihat bayangan sobeng dan teman-temannya tiba di puncak tiba-tiba kakek ini mengeluh. Si au kat, kita tak dapat banyak bicara lagi. Tak perlu berdebat betulkah aku ini si jago pedang atau tidak. Tapi kau dapat menolongku, bukan lalu, cemas dan bingung melihat empat orang itu sudah mendekati mereka. Kakek ini pun buru-buru mengangkat tangannya si au kat, tolonglah aku. Di bawah itu ada kitab pelajaran pedang dan sebuah pusaka, pedang naga dari weh. Kau masuklah ke sana dan lari lewat terowongan bawah tanah. Kau akan muncul kembali di bawah bukit di mana batu hitam pertama kau gunakan untuk tempat bersembunyi tanda seru. Tapi si au kat menggeleng. Dia tetap tidak mau, dan sementara kun seng mengeluh penuh kecewa dan marah pada anak ini. Maka sobeng dan tiga orang temannya muncul. Bu Tiong Kiam, kau tak dapat melarikan diri dari kami. Serahkan kitab dan pedang naga tanda seru. Mubah juga membentak, dan serahkan anak laki-laki itu kepadaku, Bu Tiong Kiam. Aku ingin menghirup dan menikmati sum-sum tulang belakangnya. Kun seng tak dapat melarikan diri lagi. Tempatnya sudah dikepung, satu-satunya jalan adalah lubang di bawah kaki mereka itu. Tapi maklum memasuki lubang dengan musuh di atas terlalu berbahaya bagi jiwa mereka berdua mendadak kakek ini menendang si au kat hingga terpelanting ke dalam lubang. Si au kat, lakukan perintahku. Ambil kitab dan pedang di bawah dan larilah tanda seru. Si au kat terbanting. Dia terjeblos ke lubang itu, gelap sekelilingnya kecuali di atas. Tapi anak yang bandel dan tak mau mengikuti petunjuk kakek itu sudah merangkak keluar dan menggigit bibirnya, melihat betapa kun seng berhadapan dengan empat orang lawannya dengan kepala tegak dan dada terangkat. Sementara tangannya tiba-tiba melolos sebatang pedang lentur yang disarungkan di ikat pinggang. Sing. Tanda petik. Semua orang tertegun mereka melihat sebatang pedang bergetar melentur di tangan kakek itu, pedang yang lemas tapi tajam bagai pisau cukur. Dan kun seng yang tak dapat berpura-pura lagi setelah semuanya dibongkar lawan akhirnya membentak dengan suara penuh wibawa, lenyap sikapnya yang ketolol-tololan dan suka main-main itu, Sobeng. Mayat hidup, kalian terlalu mendesaku. Aku akan mempertahankan diri dan membasmi kalian tanda seru. Sobeng dan tiga orang temannya terbelalak. Mereka melihat sikap yang penuh kejantanan dari kakek itu, sikap seorang pendekar sejati yang gagah dan garang. Tapi Sobeng yang tersenyum mengejek tiba-tiba mendengus dan mencabut cakar bajanya, senjata mauti yang telah membunuh Tabok Hwesyo di pegunungan Tapaisan. Bu Tiong Kiam, tak perlu kau menggertak kami dengan segala ancaman kosongmu. Kami bukan anak kecil. Kau menyerahlah baik-baik, atau kami akan merampas pedang dan kitabmu secara paksa. Hektometer, aku tak pernah menyerah sebelum bertanding, Iblis Keji. Aku tak akan memenuhi permintaan kalian sampai maut mencabut nyawaku. Bagusmu betiba-tiba membentak. Kalau begitu kita bunuh saja kakek ini, teman-teman. Lempar dan buang tubuhnya ke dalam jurang tanda seru lalu, mendahului dan menggereng dasyat tiba-tiba raksasa tinggi besar itu. Menubruk ke depan dengan kedua lengan mencengkeram kepala pendekar pedang ini, bermaksud meremas kepalanya sampai wancur. Tapi kunseng yang mengeluarkan bentakan tinggi sudah menggeser kaki dan tiba-tiba merendahkan tubuh, mengelak sekaligus menggerakkan pedangnya. Lalu begitu pedang berkelebat dan membacok dari bawah ke atas tiba-tiba muba menjerit ketika lengannya terluka di sambar pedang. Kret tanda seru. Muba melompat mundur. Raksasa itu mendesis, mengeram tapi terbelalak memandang pedang di tangan lawan yang ketajamannya benar-benar seperti pisau cukur. Dan mayat hidup yang melihat temannya kaget dan sedikit terluka oleh gebrakan pertama ini sudah batuk-batuk dan memberi peringatan, Muba, jangan gegabah. Jago pedang itu layak mendapat kehormatanmu untuk mencabut senjata. Tanda seru. Muba menggereng. Dia membanting kaki dan mengumpat dengan penuh kemarahan. Tiba-tiba raksasa ini mencabut senjatanya yang mengerikan, dua tengkorak anak kecil yang diberi kelenengan. Lalu bersiap dan melotot pada pendekar itu. Raksasa ini membentak. Bu Tiong Kiam, jangan sombong. Aku akan membalas mata pedangmu yang lukai lenganku. Hektometer, aku siap melayani kehendakmu, Muba. Maju dan gerakan senjatamu itu tanda seru. Muba marah. Raksasa ini memekik, suaranya parau dan serak. Tapi begitu dia menerjang maju tiba-tiba dua tengkorak kecil di tangan kanannya itu berdengung. Suaranya mirip bocah menangis, atau setan yang merintih. Dan begitu raksasa ini menyerang dengan tengkoraknya yang mengerikan itu tiba-tiba angin menderu-deru dengan amat dasyatnya. Sepak terjang raksasa ini buas bukan main, mirip seekor beruang yang kelaparan. Tapi Kun Seng yang menggerakan. Pedang melayani terjangan iblis tinggi besar ini sudah membentak dan mengikuti semua gerakan lawan. Maka terjadilah pertandingan seru di antara dua orang tokoh itu. Muba memekik-mekik dan mengayunkan tengkorak kecilnya yang mengaung-aung itu sementara Kun Seng melayani sepak terjang lawan yang buas dengan gerakan silang menyelang dari pedang lenturnya. Keduanya belum ada yang terdersak. Kun Seng masih mengikuti permainan tengkorak si raksasa dengan metu sesekali mengerling ke kiri kanan, mengerutkan alis melihat tiga orang iblis yang lain belum maju mengeroyok karena tampaknya sedang mempelajari permainan pedangnya. Maka pendekar yang gemas serta marah hatinya ini tiba-tiba membentak. Sobeng, mayat hidup, kenapa kalian nonton saja? Majulah, kita selesaikan urusan ini secepatnya. Tapi mayat hidup tersenyum, batuk-batuk. Kami belum melihat saatnya, orang Shikun. Sabarlah dan biarkan kami menjagamu agar tidak melarikan diri. Kun Seng geram. Dia tak banyak bicara lagi, maklum apa yang dipikirkan tiga iblis yang ada di pinggiran itu. Selain menonton juga ingin menguras tenaganya. Tapi Kun Seng yang tetap tenang melayani lawannya ini membiarkan Muba menyerang dirinya semakin hebat. Dia tetap memasang kewaspadaan, maklum sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan. Dan ketika Muba semakin ganas dan gencar menyerang dirinya mulailah pendekar ini mengambil esi asat. Dia melihat Muba belum sepenuhnya mengeluarkan kepandayan. Terbukti dari desing tengkorak di tangan raksasa tinggi besar itu. Karena meskipun tengkorak itu sendiri mengeluarkan bunyi mengaung yang tampaknya mengerikan. Namun suara kelenengan di dalam tengkorak itu belum sekalipun terdengar. Ini aneh. Tapi Kun Seng yang cukup makan asam garam pertandingan maklum apa yang kelihatannya ganjil ini. Muba masih menyimpan kepandayan. Belum mengeluarkannya semua. Dan jago pedang yang tersenyum mengejek di balik kelebatan sinar pedangnya itu tiba-tiba mendengus. Dia juga belum mengeluarkan semua kepandayannya. Terutama tujuh jurus inti ilmu silat pedang yang disimpannya itu. Tapi melihat Muba masih menahan diri dan tak mau mengeluarkan semua kepandayannya tiba-tiba pendekar pedang ini membentak dan melengking tinggi. Dia membuat perubahan, sinar pedangnya tidak lagi silang menyelang melainkan bergulung-gulung naik turun, membungkus sebagai mega yang kian lama kian tebal. Dan begitu kakek ini mengerahkan ginkangnya berkelebat semakin cepat mendadak tubuhnya lenyap di bungkus gulungan sinar pedangnya yang melebar bagai asap, mengeluarkan uap berhawa dingin emirip kabut di puncak sebuah pegunungan. Ah, Bu Tiong Kiam Sud, ilmu pedang kabut. Muba berteriak kaget. Dia kehilangan lawannya, tak diketahui di mana arahnya karena bersembunyi di bilik kabut yang kian tebal dan bergulung-gulung itu. Dan sementara Muba tertegur dan bingung melancarkan serangan mendadak dari balik gulungan sinar pedang yang berkabut ini mencuat cahaya putih menusuk perutnya. Muba, awas tanda seru. Raksasa tinggi besar itu mencelos. Mayat hidup meneriakinya, kaget melihat temannya bengong dan disambar sinar putih yang menyambar dari balik gulungan pedang berkabut ini. Dan Muba yang terkesiap oleh serangan mendadak ini secepat kilat membabatkan tengkorak mautnya. Singplet tak tanda seru Muba membanting tubuh. Dia berteriak kaget ketika tiba-tiba tengkorak di tangannya pecah sebuah, dibabat sinar putih yang amat ganas itu. Dan sementara raksasa ini menjerit panjang sekonyong-konyong sinar putih. Itu menukik dan memburunya, kali ini menyambar dada dengan kecepatan kilat. Ah tanda seru raksasa ini membentak. Dia menggerakkan kembali tengkorak maut yang tinggal satu-satunya itu, dan maklum menangkis tanpa membalas adalah terlalu berbahaya baginya. Maka raksasa tinggi besar itu melancarkan pukulan telapak kirinya ke gulungan sinar yang membungkus tubuh si jago pedang itu. Plak des tanda seru Muba menjerit. Dia kalah cepat, karena tusukan pedang yang menyambar dadanya itu hanya berhasil di papak tali tengkorak yang dia ikatkan di lubang mata, putus di babat pedang dan terus menusuk ulu hatinya. Dan Muba yang menjerit kaget oleh sambaran cahaya putih ini tak dapat bertindak lain kecuali mengerahkan sinkangnya melindungi diri secepat kilat sambil membanting tubuh. Kerat tanda seru, dan Muba mengeluh. Raksasa tinggi besar itu terguling-guling, darah mengucur di dada yang terluka dua senti, tak sanggup sepenuhnya mengebalkan diri dengan kekuatan sinkangnya akibat ketajaman pedang di tangan Bu Tiong Kiam. Dan mayat hidup yang melihat Muba masih dikejar cahaya putih yang berkeredep ke punggung kawannya tiba-tiba mendesis dan membentak. Bu Tiong Kiam, lepaskan pedangmu tanda seru. Kun Seng jelas tak mau menarik serangannya. Dia membiarkan saja mayat hidup itu menolong temannya, dan begitu pedang mengejar Muba tau-tau jari mayat hidup menangkis dari samping. Tak mayat hidup terkejut. Dia sudah membungkus jarinya dengan kulit badak, melindungi diri dari ketajaman pedang Bu Tiong Kiam yang dia maklum amat tajam itu. Tapi bahwa pedang masih terus membabat dan kulit badaknya robek hingga jarinya terluka digores pedang maka iblis ini jadi. Kaget bukan main dan secepat kilat membanting tubuh bergulingan, berseru keras sambil berjungkir balik lima kali di udara. Sing-sing tanda seru pedang di tangan jago pedang itu masih mengeluarkan suara mengerikan. Muba dan mayat hidup kini sudah melompat bangun, terbelalak dan bercat memandang sinar putih yang bergulung-gulung itu. Tapi dua iblis yang marah dan saling memberi tanda ini tiba-tiba membentak, maju dan menerjang berbareng dengan pekek mereka yang tinggi melengking. Bu Tiong Kiam, kami masih akan mencoba kepandayanmu. Tanda seru. Jago pedang itu tak menjawab. Dia menggerakkan pedang masih sama gencar, bergulung-gulung naik turun membentuk tabir asap, membungkus dirinya dari segala penjuru dengan hawa dingin yang berdesing-desing itu. Mirip tembok cahaya yang tak dapat ditembus. Dan Muba serta mayat hidup yang penasaran oleh kehebatan jago pedang ini sudah menerjang dengan penuh kemarahan. Muba dengan tengkoraknya yang tinggal sebuah sedang mayat hidup dengan jari penusuk tulangnya yang bercuitan. Tapi dua orang iblis ini menggigit bibir. Mereka tak melihat bayangan lawan yang lenyap di bungkus gulungan sinar pedangnya itu. Hal yang tentu saja membuat mereka kesulitan untuk mengarahkan serangan. Terutama serangan maut yang harus dilakukan pada titik-titik tertentu yang dapat membuat lawan roboh dengan sekali pukulan, seperti misalnya daerah di bawah batang tenggorok atau ulu hati. Dan mayat hidup yang gambia mencaci kelihayan jago peding ini yang otomatis membuat semua tusukan jarinya macet di tengah jalan karena tak menemui sasaran jadi marah dan gusar bukan main. Dia sudah menyerang sana-sini, melakukan tusukan sana-sini di seluruh tubuh peadekar itu. Tapi karena tubuh si jago pedang terbungkus gulungan sinar pedangnya maka setiap kali itu pula semua tusukannya bertemu sinar pedang yang bergulung-gulung membungkus tubuh Butiong Kiam ini. Terpental balik dan tak ada satupun yang berhasil menyentuh tubuh lawannya. Maka, mayat hidup yang mulai bingung dan semakin naik pitam itu akhirnya mencari akal. Dia bersama Muba menyerang di kiri kanan. Lalu, tak berhasil dengan serangan macam ini dia pun merubah kedudukan, muka belakang. Tapi, ketika semua karo itu tetap gagal akhirnya iblis ini menjadi mendongkol kepada dua orang temannya yang masih menonton, Sobeng dan Sinian Moli. Dan begitu dia teringat dua orang yang masih berdiri di pinggir ini akhirnya mayat hidup berteriak. Sobeng, Moli, demikian kah kera kalian mengawasi musuh? Melotot saja di pinggir tak segera merobohkan jago pedang ini. Sin Yau Moli terkekeh. Jangan seperti anak kecil, mayat hidup. Kalian belum meroboh, untuk apiku bantu? Keparat, tapi jago pedang ini harus kita tangkap hidup-hidup, nenek iblis. Aku tak berani tanggung kalau aku kelepasan tangan. Hei hei, kelepasan tangan apanya, cecak kering? Kau tak dapat melepaskan pukulan jari penusuk tulangmu itu. Kau kewalahan menghadapi lawanmu itu Sin Yan Moli mengejek, maklum apa yang sesungguhnya terjadi pada pertempuran itu dan kagum bukan main pada si jago pedang ini. Dan mayat hidup yang mencak-mencak oleh ejekan nenek itu akhirnya mendelik dan memaki-maki, Sin Yan Moli, kau tua bangki keparat. Mampuslah kalau aku sudah menyelesaikan pertandingan ini. Hei hei, kalian berdua tak mampu merobohkan jago pedang itu, mayat hidup. Dia tak dapat diserang kalau gulungan sinar pedangnya belum dipecahkan. Mayat hidup memekik. Dia jadi marah dan gusar pada nenek ini, tapi mu bayang membanting kakinya tiba-tiba mengeram. Mayat hidup, tak perlu kau hiraukan nenek siluman itu. Kau cobalah ilmu setan anginmu itu dan aku membunyikan kelenengan tanda seru. Mayat hidup terkejut. Dia rupanya sadar, dan melengking dengan suara tinggi mendadak iblis ini merubah gerakan dan menjejakan kakinya. Dia berjungkir balik, turun dan tiba-tiba berpusing-pusing bagai angin putaran seraya menendangkan kedua kakinya bertubi-tubi ke depan, mengiringi tusukan jarinya yang bercuitan menyambar gulungan pedang di muka buti ong kiam itu. Dan mu bayang sudah menggereng sambil mengikuti gerakan temannya mendadak meledakan tengkorak dengan tepukan tangan kirinya. Dan aneh, kelenengan di dalam tengkorak kecil itu bersembunyi. Mula-mula perlahan, tapi tak pernah berhenti. Dan ketika muba memutar seraya menampar tengkorak itu berkali-kali maka tiba-tiba saja suara kelenengan itu menjadi keras dan memekakkan telinga. Buti ong kiam terkejut. Dia merasa pendengarannya terganggu, bising bagai mendengar orang membunyikan kelenengan onta di dekat telinga. Dan ketika suara bising itu kian menghebat dan semakin nyaring tiba-tiba pendekar ini terkesiap ketika merasa gerakan pedangnya mengendur. Ada semacam getaran aneh dari suara kelenengan itu yang membuat tenaganya tersedot, terhisap atau tergetar oleh bunyi kelenengan yang keras dan memekikan telinga itu. Dan ketika sadar gulungan pedangnya menyempit dan tusukan jari si mayat hidup tiba-tiba menerobos kabut bayangan pedang mengenai pundaknya tiba-tiba pendekar ini mengeluh dan terdesak. Muba dan mayat hidup girang. Mereka berhasil memecah bayangan pedang itu, melihat betapa musuh mereka tampak kembali di balik gulungan cahaya pedangnya yang Mengendur, terdesak dan terbelalak kepada mereka. Dan Muba yang girang lawannya dapat diatasi sudah tertawa bergelak dengan suaranya yang gemuruh, Bu Tiong Kiam, kami akan membunuhmu. Kau tak dapat meloloskan diri tanda seru. Raksasa ini mempergencar suara kelenengannya. Dia gembira dan buas memandang pendekar itu, yakin akan keunggulannya. Dan Bu Tiong Kiam yang terus terdesak hingga mundur di tepi puncak tiba-tiba berkilat matanya dengan mulut dikatup rapat. Dia memang terdesak, tetapi belum kalah. Dan maklum bahwa suara kelenengan di tengkorak lawannya itu menjadi sebab utama kendornya tenaga sekonyong-konyong pendekar ini melengking. Dia merobek baju, menggulung dan menyumpal lubang telinganya rapat-rapat. Lalu begitu suara tak mengganggu dan berpengaruh lagi tiba-tiba secepat kilat pendekar ini mengelebatkan pedang menusuk dan membabat. Muba terkejut. Dia melihat pedang di tangan lawannya itu tiba-tiba ganas kembali, membungkus dan menutup rapat tubuh lawannya, bergulung naik turun dengan angin dingin yang menyambar-nyambar. Dan sementara dia tertegun oleh perubahan pendekar ini sekonyong-konyong dua sinar putih menyambar leher dan perutnya. Muba, awas tanda seru. Raksasa itu mencelos. Dia menggerakkan tengkorak menangkis, hilang bunyi kelenengannya karena kaget oleh tusukan kilat yang dilancarkan si jago pedang. Dan begitu dia menangkis dengan tengkorak menyambar tau-tau tali tengkoraknya putus di babat mata pedang di tangan si jago pedang itu. Tas raksasa ini terkesiap. Dia berseru keras, membanting tubuh dan melengking tinggi menyambar kepala tengkorak yang mencelat di udara. Tapi Muba yang kurang hati-hati untuk serangan kedua yang menyambar perutnya tak dapat mengelak ketika pedang bu Tiong Kiam menggores kulitnya. Tak ayal, raksasa ini menjerit dan mayat hidup yang menolong temannya dari samping tiba-tiba menusukan jari ke punggung bu Tiong Kiam. Brad Pluck tanda seru. Mayat hidup terkejut. Dia melihat lawannya itu membalik, tak meneruskan tikaman ke arah Muba melainkan membacok jarinya yang membokong di belakang, satu hal yang tidak disangka karena dilakukan dengan gerak yang luar biasa cepat. Dan begitu jari menusuk di sambar pedang kontan iblis ini menarik dan menendangkan kaki kirinya ke pinggang lawan. Tapi mayat hidup terlempar. Dia masih kalah cepat, jarinya terbabat. Dan meskipun jarinya sudah dilindungi lapisan kulit yang dirangkap tebal tetap saja iblis ini menjerit ketika jarinya terpotong dan kutung di babat pedang. Keratau ha-ha tanda seru mayat hidup meraung tinggi. Dia sudah melempar tubuh bergulingan, kaget dan marah oleh sambaran pedang yang mengutungi jarinya, jari teluncu. Dan Kun Seng yang masih mengejar iblis ini dengan sinar pedangnya yang bergulung-gulung tiba-tiba mendengar bentakan sobeng yang menggerakkan cakar bajanya menangkis serangan pedangnya. Bu Tiong Kiam, jangan bertindak kejitan dasaru dan cakar baji yang menyambar dari kiri menangkis sambaran pedang. Bu Tiong Kiam tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring ketika bentrok dan mengeluarkan bunga api. Terang. Kun Seng terkejut. Dia merasa tenaga yang luar biasa hebatnya membentur senjatanya yang tertolak ke belakang, melihat betapa cakar baja di tangan iblis berkedok ini sudah menyambarnya bertubi-tubi, menolong mayat hidup yang hampir celaka di tangan si jago pedang. Dan sobeng yang rupanya maklum akan kelihayaan jago pedang ini sudah membentak ke arah Sinian Moli. Moli, kau bantu kami. Urusan tak dapat ditunda lagi tanda seru tapi nenek iblis itu tersenyum. Dia masih menonton. Tampaknya ogah-ogahan. Dan sobeng yang terus melancarkan serangan ke arah lawannya ini tiba-tiba mengincam. Moli kalau kau tidak membantu kami jangan harap kedudukan di istana akan kau peroleh. Aku akan melapor kepada Seri Baginda bahwa kau adalah musuh, bukan sahabat. Nenek ini terkejut. Ia rupanya terpengaruh juga, terbeliak dan berubah mukanya oleh dengus temannya itu. Maka meledakan cambuk dan tertawa masam nenek ini melompat maju. Sobeng, kau manusia licik. Aku tak takut pada ancamanmu tapi segan pada Seri Baginda. Baiklah, kalau istana membutuhkan bantuanku biarlah ku ikut membunuh jago pedang ini. Hehehe, tartar dan nenek iblis yang sudah menjeletarkan cambuk dengan metu bersinar-sinar itu tiba-tiba menubruk ke depan mengeroyok pendekar ini. Tapi dua bayangan berkelebat dari bawah. Mereka itu bukan lain foa lojin adanya han hok san dua orang guru dan murid yang tadi ditinggal lawan-lawan mereka karena mayat hidup dan mubah tak mau kehilangan si jago pedang, mengejar dan kini mengeroyok pendekar yang amat lihai itu. Dan kakek foa yang berkelebat ke puncak bukit melihat pertempuran berjalan seru di tempat ini seketika tertegun ketika melihat bahwa yang dikeroyok itu adalah benar Bu Tiong Kiam Kun Seng yang diatemui di kota Wukian, laki-laki yang tak mengakui dirinya itu jago pedang yang diakejar hingga memasuki sebuah kelenteng. Maka, melihat jago pedang itu kini dikeroyok empat iblis yang mengembut dengan bentakan-bentakan mereka yang tinggi menyeramkan sekonyong-konyong kakek ini tertawa dan menghambur ke arah Sintou Leong Muba. Bu Tiong Kiam, apa katamu sekarang setelah semuanya ini terjadi? Masihkah kau menyembunyikan diri tak mau? Mengaku? Haha, aku tak mengerti jalan pikiranmu, kun tayyap. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu menghadapi iblis ini, Hiyah dan kakek Fo'a yang sudah menggerakkan papan caturnya menghantam kepala temubah segera disambut kelir dengan raksasa tinggi besar ini yang marah. Fo'a lojin, keparat kau. Dan Muba yang terpaksa menangkis serangan lawan dengan telapak tangannya yang lebar tau-tau mengerahkan tenaga dan membanting kakinya. Berak papan catur itu meledak, tapi tidak pecah. Dan kakek Fo'a yang terdorong oleh tangkisan hebat raksasa tinggi besar ini sudah terkekeh dan berseru pada muridnya. Hoksan, kau hadapi si mayat hidup itu. Biarkun tayyap menghadapi yang lain tanda seru. Hoksan mengangguk. Dia memang sedang menentukan siapa kira-kira yang akan dia hadapi. Mayat hidup ataukah sobeng dan molli? Tapi melihat mayat hidup sudah terluka dan tampak meringis membalut jarinya yang kutung pemuda ini sudah mengincarkan matanya menghadapi iblis itu. Maka begitu gurunya berteriak dan dia sudah menetapkan pikiran tiba-tiba pemuda ini menggerakkan jarum peraknya menerjang lawan. Mayat hidup, lepaskan kun tayyap. Jangan curang tanda seru. Mayat hidup melengking. Dia marah oleh gengguan guru dan murid itu. Tapi melihat Hoksan menyerangnya ganas ia pun melejik dan menyambut. Dan begitu dua orang ini bergebrak maka pertandingan tiba-tiba menjadi pecah tiga bagian. Hoksan menghadapi iblis yang kurus kering ini sedangkan Kun Seng dan Voalojin menghadapi sobeng dan dua iblis yang lain. Masing-masing seorang lawan seorang, kecuali jago pedang yang dikeroyok dua itu, Kun Seng yang harus menghadapi sobeng dan sinian moli sekaligus. Dua, lawan baru yang masih segar dan belum mengeluarkan tenaga. Dan begitu pertandingan pecah menjadi tiga bagian maka masing-masing pihak merasakan tekanan yang sama hebatnya. Tak ada yang ringan. Tapi Hoksan yang merupakan orang termuda dari tiga kelompok itu rupanya yang paling berat menghadapi lawan. Mayat hidup bukan tokoh sembilan rangan, kepandainya setingkat mendiang Chang Gan Sian Jin. Dan biarpun jarinya terluka oleh pedang buti long kiam namun iblis ini masih terlalu lihai bagi murid kakek foa itu. Maka, setelah berkali-kali jarum peraknya ditangkis mayat hidup dan benturan-benturan di antara mereka menunjukkan iblis itu memiliki es inkang yang lebih kuat. Maka Hoksan tiba-tiba saja terdesak. Bagaimanapun dia bukan lawan mayat hidup. Dan ketika pertandingan berjalan lima puluh jurus tiba-tiba Hoksan mulai menerima kepertan-kepertan jari lawan yang mengenai tubuhnya. Mula-mula mampir di pundak, lalu dada dan akhirnya loher. Dan ketika tamparan keempat mengenai pangkal lengannya mendadak Hoksan terpelanting roboh. Hal ini tentu saja mengejutkan kakek foa. Dan kakek yang masih serang menyerang dengan Sintou Leong temu bayang garang dan buas itu menjadi cemas. Dia tak tahan melihat muridnya empat kali terpukul. Maka ketika Hoksan terpelanting untuk tamparan terakhir kontan kakek ini berteriak. Hoksan, pergunakan kipasmu. Hindari tamparan kuku jari mayat hidup yang beracun. Tapi Hoksan tak sempat mencabut kipasnya. Dia terlalu gegabah menghadapi lawannya ini dengan sebatang jarum perak melulu, tak mercabut kipas karena berpikir lawan sudah cukup dihadapinya dengan care itu mengingat lawannya sudah terluka. Maka, ketika empat kali dia dikepret dan kepala mendadak terasa pusing barulah pemuda ini menjadi kaget. Dan tet kesiap. Dia tak menyangka kuku mayat hidup itu beracun. Tapi mencium bau yang sangit tidak enak dan samar-samar ruap hijau mengepul dari jari-jari lawannya itu. Sadarlah pemuda ini bahwa dia terlalu memandang rendah. Sembrono. Maka, ketika dia terpelanting roboh dan mayat hidup memburunya untuk kepertan terakhir. Tiba-tiba pemuda ini menyambitkan jarum peraknya ke dada lawan. Tapi mayat hidup mendengus, menggerakkan kakinya menendang jarum perak yang ditimpukan itu hingga mencelat mentah kemana. Lalu membentak dan menusukan jarinya sekonyong-konyong iblis ini berkelebat ke depan. Orang si hok, mampuslah. Hoksan mencelos. Dia melompat bangun, mencabut kipas dan secepat kilat menangkis sambil melempar tubuh bergulingan. Tapi kepala yang pusing dan sukar diangkat mendadak membuat pemuda ini mengeluh dan kaget bukan main. Dia tak sempat mengelak, baru melompat tau-tau sudah roboh kembali, akibat pengaruh racun. Dan mayat hidup yang sudah tertawa mengejek menusukan jarinya tau-tau meneruskan serangannya ke dahi pemuda ini. Hoksan, awas tanda seru. Tapi terlambat, kakek Voa melihat pemuda itu mengeluh, dan kaget bahwa muridnya terancam bahaya mendadak kakek ini milontarkan papan caturnya menangkis tusukan jari si mayat hidup. Berak tanda seru papan catur itu pecah. Tapi jari si mayat hidup yang sudah terlampau dekat dengan pemuda ini tak dapat dilakukan lagi ketika menembus dahi. Hoksan mengeluarkan keluhan tertahan, lalu begitu terjengkang dan roboh dengan dahi berlubang maka pemuda itu pun tewas tanpa mengeluarkan keluhan lagi. Ah tanda seru kakek Voa tertegun. Dia terhenyak oleh peristiwa yang demikian cepat berlangsung, tak ada kesempatan baginya untuk mi lompat ke tempat muridnya itu. Tapi sementara ia tertegun oleh kejadian ini sekonyong-konyong Hoklian muncul dari bawah bukit, menurut ayahnya. Ayah tanda seru. Kakek Voa jadi kaget untuk kedua kalinya. Dia sungguh tak menyangka munculnya Hoklian itu, yang datang berkelebat dari bawah bukit menuju ke puncak. Dan maklum cucunya ini menyongsong bahaya dengan mendekati mayat hidup. Tiba-tiba kakek ini mencelak dan menendang anak perempuan itu. Hoklian, minggir tanda seru. Tapi Muba sudah menggereng di belakangnya. Raksasa tinggi besar ini mendorongkan lengannya menghantam punggung kakek itu. Dan persis Hoklian terlempar oleh tendangan kakeknya maka Voa Lojin pun ikut terlempar oleh pukulan dasyat si raksasa tinggi besar. Beres-beres tanda seru. Voa Lojin dan cucunya terguling-guling. Dua-duanya terlempar di sisi bukit, menggelinding menuruni puncak bagai bola yang tergelincir di lareng curam. Dan kakek Voa yang sudah menyambar cucunya dengan mulut dikatu perapat menahan sakit akibat pukulan si raksasa tinggi besar. Tiba-tiba mendengar seruan si jago pedang, seruan yang dikeluarkan dengan ilmu jarak jauh Coan Imjibit. Voa Lojin, tak perlu kau membantu aku. Pergilah, tempat ini akan kuledakan tanda seru. Kakek itu tertegun. Dia sudah jatuh sepuluh tombak dari tempat pertempuran, jauh di atas sana. Tapi teringat jenazah muridnya mendadak kakek ini melayang naik dengan muka pucat, berseru pula dengan ilmunya mengirim suara, tunggu. Dulu, aku akan mengambil jenazah muridku, Bu Tiong Kiam. Jangan korbankan muridku yang sudah menjadi mayat tanda seru. Tapi kakek Voa terkejut. Dia mendengar, bentakan si jago pedang itu di atas puncak, lalu persis dia melayang naik sekonyong-konyong jenazah muridnya ditendang ke bawah, menimpa kepalanya disertai jawaban kunseng yang tergesa-gesa, tak usah jangan naik kembali ke sini, Voa Lojin. Ku kirim jenazah muridmu ini kepadamu, terimalah dan mayat hoksan yang sudah terlempar menimpa kepalanya tahu-tahu disambut kakek Voa yang berseru kaget, berjungkir balik turun kembali dan secepat kilat menyambar lengan Hoek Lian untuk dibawa lari menuruni bukit pedang. Hoek Lian, menyingkir tanda seru. Maka pertempuran di atas itu pun tak diketahui lagi bagaimana kesudahannya. Voa Lojin sudah menarik lengan cucunya ini dengan amat buru-buru. Pertama karena dia ingin menyelamatkan Hoek Lian sedang kedua karena dia mendengar seruan si jago pedang itu, juga karena kematian muridnya yang amat tiba-tiba. Tewasnya hoksan yang membuat dia tertegun dan bucat itu. Sementara kunseng yang bertanding di puncak bukit dengan pedang yang bergulung-gulung membungkus dirinya itu memang sudah menyiapkan sebuah rencana. Sesungguhnya, apa yang terjadi di puncak ini? Apa sesungguhnya yang dialami jago pedang itu? Sebuah kejutan. Sebuah pengalaman yang membuat pendekar ini kaget dan terbelalak matanya. Karena begitu Soe Beng maju dan menggerakan cakar bajanya menyerang dirinya tiba-tiba pendekar pedang ini terkesiap. Ada gerakan-gerakan aneh yang luar biasa pada gerakan cakar baja lawannya itu, sebuah gerakan yang rasanya dia kenal tapi lupa-lupa ingat. Dan ketika Soe Beng mulai melancarkan pukulan-pukulan Sin Kang yang berwap merah di tangan kiri untuk membantu cakar. Bajanya di tangan kanan tiba-tiba saja pendekar pedang ini terbelalak. Dia merasa gerakan-gerakan itu berasal dari gaya gobi, tapi yang bercampur dengan pukulan lain dari aliran hitam. Dan ketika Soe Beng mencacarnya dengan serangan-serangan gencar yang semakin aneh tapi dasyat mendadak pendekar ini teringat akan seorang sahabatnya dari partai gobi. Pekut Hwasyang yang sakti itu. Hwasyo Kosen yang dulu pernah mengobrak abrik sarang perkumpulan gelang berdarah dengan pendekar kepala batu dan yang lain-lain. Maka begitu teringat Hwasyo ini dan melihat iblis penagih jiwa itu mainkan ilmu esilat gaya gobi mendadak jago pedang ini tertegun. Dia teringat peristiwa 10 tahun yang lalu. Di mana waktu itu Pekut Hwasyang mengejar-ngejar seorang iblis yang mencuri kitab pusaka gobi pai, kitab peninggalan butek ti pahong yang hebat luar biasa. Dan Pekut Hwasyang yang pernah menunjukkan dasar-dasar ilmu silat peninggalan jago tanpa tanding butek ti pahong itu kepadanya pernah mendemonstrasikan beberapa jurus ilmu silat itu. Satu dua jurus yang samar-samar mirip dengan apa yang dilihatnya sekarang ini. Ilmu silat gaya gobi yang dimainkan sobeng. Kalau begitu, siapa iblis ini? Benarkah ada hubungannya dengan gobi pai? Melihat gerakan-gerakan kaki yang aneh bergeser-geser itu rasanya ada dugaan memang betul lawannya ini anggota gobi pai? Murid atau calon murid yang bukan hwasyu. Tapi melihat tuap merah di tangannya yang ganas itu bagaimana dugaannya bisa betul? Seorang murid gobi pai pasti bukan orang jahat. Kalau jahat pasti murid yang murtad atau buti yang kiam tiba-tiba tergetar. Dia tak melanjutkan jalan pikirannya itu, dugaan yang membuat dia terbelalak dan teringat satu orang yang mungkin merupakan satu-satunya pihak yang cocok untuk dituduh. Karena sobeng yang sudah menyerangnya dengan pukulan bertubi-tubi itu tak memberi kesempatan lagi padanya untuk berpikir panjang. Iblis penagih jiwa ini mencecar, cakar bajanya menyambar-nyambar diselingi ledakan cambuk sinian moly yang menjeletar-jeletar. Dan ketika dua orang lawannya itu memekik dan merangsek hebat sekonyong-konyong cakar baja di tangan iblis penagih jiwa itu nyelonong menyambar lehernya, masuk ketika gulungan es inar pedangnya mengendur. Sedikit lengah akibat berpikir-pikir tadi. Brett? Tanda petik. Untuk pertama kalinya Bu Tiong Kiam tersentak. Dia berhasil menyelamatkan diri, melempar kepala dan baju di pundaknya ganti tersambar, robek ditusuk cakar baja yang ganas menyambar itu. Dan sementara dia memperbaiki posisi dengan memutar kembali gulungan sinar pedangnya untuk melindungi diri pada saat itulah hoksan roboh di tangan si mayat hidup. Jago pedang ini terkejut. Dia tentu saja tersentak kaget, sadar bahwa selama ini dia seakan lupa bahwa kakek Voa dan muridnya datang membantu. Maka melihat loksan roboh dan seorang anak perempuan datang menubruk murid Voa Lojin itu dan menjerit dengan panggilan ayah, ayah tiba-tiba jago pedang ini menggigit bibir. Dia memutar gulungan sinar pedangnya, melengking dan mendesak mundur lawan. Lalu melihat Voa Lojin terguling-guling dihantam temubah. Dia pun menendang mayat loksan sambil melontarkan ilmu coan imjib bibirnya itu, menyuruh kakek Voa pergi karena dia akan meledakan puncak. Dan, begitu Voa Lojin memenuhi permintaannya dan turun ke bawah bukit tiba-tiba saja pendekar pedang ini mengeluarkan bentakan tinggi yang menggetarkan puncak. Saat itu mubah dan mayat hidup mengeroyoknya, maju berbareng setelah kakek Voa terlempar, tak mengganggu lagi karena harus menyelamatkan cucu perempuannya dan lari. Membawa jenazah hoksan. Dan begitu melihat tak ada lagi yang dijadikan beban pikiran mendadak pendekar ini melengking dan mie lempar tubuh ke udara, berjungkir balik dan melakukan jurus pertama dari ilmu silat intinya yang tujuh jurus itu, Tite Paiseng. Dan begitu jago pedang ini membentak seraya melenting tau-tau pedangnya berkelebatan menyambar bagai kilat yang sambung-menyambung tak ada hentinya, mencuat dan membabat serta menusuk sampai bercuitan di antara gulungan cahaya yang membungkus tubuh pendekar pedang itu. Hebat dan luar biasa sekali. Ah tanda seru keempat orang iblis ini berseru kaget. Mereka tak melihat lagi bayangan lawannya itu, dan sementara terbelalak oleh perubahan luar biasa yang dilakukan pendekar pedang ini sekonyong-konyong empat sinar memecah menyambar dada mereka masing-masing. Muba, awas tanda seru. Mayat hidup hati-hati. Tapi semuanya tak ada guna. Empat sinar itu menyambar mereka semua, susul-menyusul bagai deret cahaya petir yang meledak di tengah gulungan awan pedang. Dan begitu keempatnya berteriak saling memperingati tau-taumu badan mayat hidup roboh terjungkal. Kerata tanda seru dua iblis ini terguling-guling. Mereka menjerit keras, dada mereka terluka. Dan sinyan mo liang juga menjerit karena cambuknya putus ketika menangkis tau-tau ikut terjengkang ketika pedang menggores dadanya dari atas ke bawah. Hanya sobeng yang selamat, merendahkan tubuh dan menggerakkan cakar bajanya menangkis. Tapi senjata yang terlempar dalam benturan keras dengan pedang di tangan Bu Tiong Kiam itu tau-tau sudah disambar. Pemiliknya dengan sigap, berjungkir balik di udara mengejar senjata yang terlempar lalu menangkis. Begitu jago pedang ini menyusuli serangannya dengan satu sinar putih yang berkelebat memotong, bermaksud menggagalkan iblis penagih jiwa itu mendapatkan senjatanya. Terang tanda seru dan kali ini pedang di tangan Bu Tiong Kiam patah. Pendekar itu terkejut, mencelat mundur namun tiba-tiba di bokong mubayang ada di belakang, menggerakkan tengkorak mautnya dengan pekek dasyat. Dan sementara kun seng mencelos oleh bokongan ini mendadak mayat hidup melempar tujuh logam bergerigi ke arah tubuhnya dari atas ke bawah, disusul pula oleh belasan jarum hitam si nenek iblis sinyan mo liang menyerangnya dari depan. Dan kun seng yang tak dapat mundur lagi oleh hujan serangan dari segala penjuru ini akhirnya membentak dan membanting tubuh. Tapi tengkorak muba masih mengenai punggungnya. Kun seng mengeluh ketika tengkorak itu meledak, menghamburkan puluhan pelor kecil yang sama sekali tidak diduganya berada di dalam senjata maut itu. Dan sementara dia terguling-guling dengan muka kesakitan tau-tau dua jarum si nenek iblis dan sebuah logam bergerigi mayat hidup tak dapat dihindarkan. Tiga senjata rahasia ini menancap, satu di pinggang kiri sedang dua yang lain amblas di bawah kulit pundak. Maka jago pedang yang kesakitan oleh senjata-senjata gelap itu mi lengking. Dia mengeluarkan bentakan dasyat, dan sementara tubuhnya bergulingan menjauhkan diri tiba-tiba tangannya menepuk sebuah batu di atas lubang, di mana waktu itu siauka terbelalak memandang semua kejadian ini. Dan batu yang menekan alat rahasia di bawah tanah dengan ujung bahan peledak itu tiba-tiba mengeluarkan suara menggelegar ketika mengguncang puncak bukit. Mayat hidup, awas dinamit, belar. Empat iblis itu terkejut. Mereka merasa guncangan yang amat dasyat itu, guncangan bagai gunung meletus yang membuat tanah yang mereka pijak bagai dilanda gempa. Dan sementara mereka berteriak kaget tau-tau tubuh. Keempatnya sudah terlempar di udara bagai bola yang dilempar anak kecil. Bres tanda seru. Bres. Tanda petik. Sobeng dan teman-temannya terbanting. Mereka menggelundung ke bawah bukit, puncak sudah terbelah mirip jurang yang menganga. Dan begitu keempatnya bergelindingan bagai batang pisang yang dilontar tangan raksasa mereka pun sudah terbanting dan babak belur dengan muka pucat. Tapi empat orang ini memang manusia-manusia luar biasa. Mereka tak pingsan oleh ledakan yang melempar mereka dari atas bukit itu, hal yang seharusnya sudah membuat seseorang tewas atau terluka berat. Dan Sobeng yang melompat bangun mendahului teman-temannya tiba-tiba tertegun. Ternyata bukit pedang sudah tak berwujud lagi. Puncak bukit ini longsor, ditimbuni batu-batu besar yang runtuh ketika terlempar oleh ledakan itu. Dan Sobeng yang melihat lubang di mana si Yaukat tadi menyembunyikan diri sudah rata tertutup tanah dan batu akhirnya mengepal tinju dan menggigit bibir. Dari keadaan ini dapat dipastikan bahwa anak dan jago pedang itu terkubur di dalam lubang, tertimbun hidup-hidup oleh batu-batu besar yang menutupi lubang ini. Dan bahwa Bu Tiong Kiam sudah terluka oleh senjata-senjata gelap milik teman-temannya maka mudah ditarik kesimpulan bahwa keselamatan jago pedang itu beserta anak lelaki yang ikut mendampinginya pasti tak dapat dipertahankan lagi. Tewas. Maka iblis penagih jiwa yang menghela nafas dengan metu berkilat itu akhirnya pergi meninggalkan bukit pedang. Dia menyuruh mayat hidup dan teman-temannya datang ke istana, kalau mereka mau. Lalu pergi dengan muka penuh kecewa iblis ini pun berkelebat lenyap. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan pendekar pedang itu? Dan bagaimana si Yaukat? Benarkah tewas seperti yang diduga iblis pengih jiwa itu? Kalau So Beng tahu apa yang sesungguhnya terjadi mungkin pendekar ini benar-benar tewas seperti yang diperkirakan iblis penagih jiwa itu. Tapi bukan tewas oleh runtuhan batu-batu besar melainkan tewas dibunuh iblis ini karena Kun Seng masih hidup. Seperti diceritakan di depan, sebelum pertempuran terjadi kakek ini lelah memberitahukan pada si Yaukat agar mengambil kitab dan pedang di bawah tanah, melarikan diri lewat terowongan bawah tanah sementara dia melindungi anak itu melawan empat iblis yang datang mengganggu. Tapi karena si Yaukat tidak mau dan Kun Seng terpaksa melayani empat orang musuhnya dengan pikiran kalut maka semuanya itu pun terjadi bertentangan dengan kehendak pendekar pedang ini. Lubang di mana si Yaukat bersembunyi sesungguhnya merupakan lubang dari sebuah terowongan panjang, lubang di bawah tanah yang berliku-liku di perut bukit pedang. Lubang yang akhirnya menembus jalan keluar di bukit di mana si Yaukat mula-mula bersembunyi, yakni di batu hitam di mana mayat hidup dan mubah berkumpul untuk menanti kedatangan jago pedang itu. Tapi karena tak ada yang tahu perihal semuanya ini maka rahasia itu hanya diketahui Kun Seng seorang. Entah bagaimana kakek itu bisa menemukan, mungkin waktu iseng-iseng menyelidiki bukit. Dan Kun Seng yang jatuh ke tempat ini setelah meledakan puncak langsung saja menyambar si Yaukat yang kaget ketika bunyi menggelegar meruntuhkan puncak, daerah itu langsung amberol, tanahnya pecah, batu-batu berguguran setelah terlempar ke udara oleh ledakan yang dasyat itu. Menutup lubang hingga mereka terkubur hidup-hidup. Tak dapat keluar. Tapi Kun Seng yang sudah membanting diri bergulingan menjauhi mulut lubang akhirnya melompat bangun ketika berada di tempat yang luar biasa gelap, tanah datar yang sedikit becek dengan tangan mencengkeram si Yaukat. Dan pendekar yang mengeluh dengan kaki menggigil ini tiba-tiba bicara, gemetar suaranya. Nyalakan api, si Yaukat, ambil geretan di saku bajuku. Tanda seru. Si Yaukat tertegun. Dia harus merebar-rebar pakaian. Pendekar itu. Tetapi mendapatkan apa yang dimaksud kakek ini diapun menyalakan sebatang lilin yang tersedia juga di saku pendekar itu. Lalu terbelalak memandang pendekar ini si Yaukat bertanya, kemana kita pergi, lociampuhe. Pendekar itu menuding, ke kiri, si Yaukat. Belok ke sana dua kali untuk mengambil dulu pedang dan kitab tanda seru. Kemudian, menggigit bibir dan tertatih-tatih menahan sakit pendekar ini mengajak si Yaukat ke sebuah ruangan yang dingin. Di es ini si Yaukat tertegun. Kalau tidak ada penerangan di tangannya tentu dia tak tahu bahwa jalan itu berkelok-kelok, naik turun dan beberapa di antaranya ada tangga dari batu. Dan kun seng yang sudah berhenti di tempat ini tiba-tiba melepaskan cengkeramannya dari punda anak itu, terhuyung ke tengah ruangan dan tiba-tiba roboh ketika menyentuh sebuah peti besi dan sebatang pedang yang tergeletak di atas tanah. Lo ciam puat tanda seru. Si Yaukat terkejut. Dia langsung berteriak, melompat maju dan mengangkat bangun pendekar ini. Tapi begitu kun seak roboh dan dia melihat punggung pendekar ini yang penuh luka oleh peluhan pelor kecil yang berduri mengerikan tiba-tiba anak itu tertegun. Sekarang baru, dia tahu bahwa temannya ini terluka. Luka yang amat mengerikan karena hampir sekujur punggung penuh oleh pelor-pelor berduri itu, pelor yang menancap bahkan ada yang amblas ke dalam daging. Dan Si Yaukat yang bengong oleh kejadian ini tiba-tiba saja tak mampu bicara. Tenggorokannya kering. Tapi keluhan kun seng mendadak menyadarkan anak ini. Si Yaukat, ambilkan obat di kantung bajuku, dekatkan kemari lilin itu tanda seru. Si Yaukat menelan ludah. Tergesa-gesa dia memenuhi apa yang diminta pendekar itu lalu bertanya dengan suara gemetar dia merabah punggung pendekar ini. Lo ciam pual, apa yang harus kulakukan? Punggungmu penuh luka. Puluhan pelor berduri menancap di situ tanda seru. Jago pedang ini mendesis. Biarkan dulu, Si Yaukat. Jangan dicabut. Aku eminom obat dulu, tolong ambilkan air. Tanda seru. Air Si Yaukat terkejut. Di mana ada air di tempat ini, lo ciam pual. Di sudut, di sebelah kananmu itu, Si Yaukat. Di situ ada tempayan air dari sebuah guci kecil tanda seru. Si Yaukat girang. Dia melihat apa yang dikatakan kakek ini, maka melompat dan membawa guci itu. Dia sudah membantu pendekar ini meminumkan air, mendorong obat yang baru saja ditelan kakek itu. Dan Kun Seng yang tampak kehitaman mukanya tiba-tiba menepis tangan Si Yaukat yang hendak mencabut pelor-pelor berduri itu. Jangan. Bungkus dulu tanganmu dengan kain, Si Yaukat. Pelor-pelor itu beracun tanda seru. Si Yaukat terkejut. Dia merobek bajunya, melindungi diri seperti apa yang dikatakan kakek ini. Tapi Kun Seng yang bangkit duduk dengan susah payah tiba-tiba mengeluh dan terjerembap lagi ketika hendak membantu dirinya sendiri. Ah, tubuhku lemah, Si Yaukat. Aku kehilangan tenaga. Tanda seru. Si Yaukat terbelalak. Kalau begitu tak perlu duduk, loci ampul. Biar aku yang membantumu dari sini. Baik, tapi. Kakek ini batuk-batuk. Penuhkah luka di punggungku itu, Si Yaukat. Berapa jumlah pelor yang menancap di situ? Si Yaukat bingung. Jumlahnya banyak sekali, loci ampul. Aku tak dapat menghitung. Kalau begitu cabut hati-hati, Si Yaukat. Letakkan di mukaku biar aku yang menghitungnya. Si Yaukat tertegun. Dia merasa tubuh pendekar ini panas sekali, tapi maklum dia harus melakukan tugasnya dengan baik. Maka anak ini mengangguk dan menggigit bibir. Dengan hati-hati namun cepat dia mulai mencabuti pelor-pelor berduri yang kecil itu, satu persatu diletakkan di depan pendekar ini yang tengkurap sambil berkali-kali mendesis, menahan sakit. Dan setelah semuanya tercabut maka terhitung jumlah pelor itu yang banyaknya 87 buah. Ah, mubah benar-benar iblis yang luar biasa jahat, loci ampul. Dia harus dibunuh kalau ketemu lagi. Kun Seng tertawa, hambar suaranya. Tapi yang melukaiku bukan hanya raksasa tinggi besar itu Si Yaukat. Mayat hidup dan Sin Yau Moli juga memberiku tiga hadiah lain. Si Yaukat terkejut. Di mana, loci ampul? Di sini, Kun Seng menunjuk pinggang dan pundaknya. Aku merasa nyeri di tiga tempat ini, Si Yaukat. Tapi ketiganya tak kalah ganas dengan 87 pelor berduri yang dilepas mubah. Si Yaukat melihat warna kehijauan di pundak dan pinggang pendekar itu. Dan kaget bahwa pendekar itu masih mempunyai tiga luka yang tak diketahui olehnya. Maka tiba-tiba anak ini pun berlutut dan mencabut logam yang menancap di pinggang kiri. Kun Seng mengeluh, melihat logam yang bergerigi itu. Tapi ketika Si Yaukat hendak mencabut jarum yang amblas di kulit pundaknya anak laki-laki ini tertegun. Hektometer, bagaimana mencabut jarum di daging pundakmu itu, loci ampul? Tak dapat, Si Yaukat. Kecuali disedot-disedot. Ya, kalau begitu akan kulakukan, loci ampul. Kau bersandarlah dulu di sini Si Yaukat sudah mengangkat bangun pendekar ini, menyandarkannya di dinding ruangan tapi tiba-tiba ditolak pendekar itu. Tak usah, tak perlu kau lakukan ini, Si Yaukat. Itu terlalu berbahaya. Bahaya apanya, loci ampul? Tapi pendekar ini tak menjawab. Dia sudah menggigit bibir dengan muka berkeringat, tampak menahan sakit yang luar biasa. Lalu memejamkan metu dengan tubuh gemetar tiba-tiba pendekar ini mengangkat lengannya. Si Yaukat, jangan ganggu aku. Aku akan bersama di mengobati lukaku dari dalam tanda seru dan bersandar dengan muka pucat pendekar itu pun benar-benar mengheningkan ciptanya memusatkan konsentrasi untuk duduk bersama di Si Yaukat. Tak dapat berbuat apa-apa. Dia kecewa oleh kebodohannya ini, tapi melihat pendekar itu mengobati dirinya dengan pengerahan sinkang. Ia pun menarik napas dan duduk tak jauh dari pendekar itu. Sama sekali tak tertarik oleh kitab dan pedang yang menggelepak di dekat mereka. Dan Kun Seng yang memusatkan perhatiannya untuk mengobati luka-lukanya dari dalam akhirnya berubah menjadi patung hidup yang tak bergerak-gerak lagi. Tapi jago pedang ini harus mengalami siksaan hebat. Dia dibakar oleh jarum beracun yang mengeram di pundaknya, jarum sinian molly yang amblas di kulit daging. Dan pendekar yang sudah mencoba untuk mengempos semangat supaya jarum keluar atau naik di kulit pundaknya gagal setelah 3 jam dia bersama di tanpa berhasil. Kun Seng mengeluh. Ada beberapa hal yang membuat kegagalannya ini. Pertama karena tenaganya lemah dan dia tak sanggup menjalankan pernafasannya secara wajar sedang yang lain adalah karena jarum itu tak segera dikeluarkan. Sebab kalau jarum dikeluarkan tentu dengan mudah dia dapat membakar sisa-sisa racun yang ada di tubuhnya, mengarahkan Seng Kang untuk mengobati luka-lukanya dari dalam. Tapi karena jarum tak segera dikeluarkan padahal racun dari jarum itu terus beredar di dalam tubuhnya maka 3 jam kemudian pendekar ini mengaduh ketika pundaknya kejang. Kun Seng membuka mata. Wajah pendekar ini merah, lalu putih dan akhirnya berubah hijau. Tanda kegagalan dari Seng Kangnya yang tak dapat berjalan sempurna. Dan pendekar pedang yang batuk-batuk dan mendesis menahan sakit itu tiba-tiba memandang Siaw Kat gemetar dan menggigil seluruh tubuhnya. Dia ancam maut. Siaw Kat, dapatkah kau menolongku tanda tanya? Siaw Kat melompat bangun. Apa yang harus kulakukan, Lorciampu? Apa yang kau minta? Pendekar ini mengigit bibir. Aku gagal, Siaw Kat, aku, aku tak dapat menolong diriku sendiri. Racun telah beredar memasuki darahku, aku akan tewas dalam beberapa jam lagi. Tanda seru. Siaw Kat terkejut bukan main. Dia terbelalak memandang pendekar ini, tak dapat mengeluarkan suara. Tapi Kun Seng yang batuk-batuk dengan suara serak tiba-tiba menggapaikan. Lengannya, lemah sekali. Kau dapat melolongku, Siaw Kat. Tanda tanya. Anak laki-laki ini terisak. Ia tak dapat menahan haru melihat keadaan pendekar itu. Maka menubruk dan berlutut di kaki orang Siaw Kat tiba-tiba menangis. Lorciampu, apa yang kau minta? Apa yang harus kulakukan? Pendekar ini tersenyum, senyum pahit. Kau tolonglah aku dalam satu hal, Siaw Kat. Yakni kau berikanlah pedang dan kitab di peti itu pada orang yang kau anggap tepat. Jadikanlah dia pewaris tunggal ilmuku. Kau berikan dua benda itu kepadanya dan suruh menyebut suhu di atas makamku kelak, di tempat ini tanda seru. Siaw Kat tertampar. Dia terpukul hebat oleh permintaan pendekar pedang ini. Maklum bahwa diam-diam pendekar itu kecewa kepadanya. Tak mau diambil murid. Dan Siaw Kat yang tegak dengan muka pucat memandang pendekar ini tiba-tiba melihat pendekar itu roboh dan muntah darah. Siaw Kat, kau dapat memenuhi permintaanku, bukan? Siaw Kat mencucurkan air matu dengan ras. Permintaan orang yang kembali diulang pada saat dia roboh dan batuk-batuk membuat anak ini hancur perasaannya, remuk bagai dirajam pedang. Dan Siaw Kat yang mengangguk di depan laki-laki tua ini akhirnya tak tahan lagi untuk mengeluh dan menyebut suhu. Suhu, kau maafkan aku, aku yang akan mempelajari ilmu pedangmu, aku yang akan membalas sakit hatimu terhadap empat orang iblis itu tanda seru. Kun Seng tertegun. Apa katamu, Siaw Kat? Te'o Chu yang akan membalas sakit hatimu, suhu. Te'o Chu, murid, yang akan mempelajari ilmu silatmu dan menjadi pewaris tunggal. Ah tanda seru kun Seng terbelalak. Kau tidak salah bicara, Siaw Kat. Telingaku tidak salah dengar tanda tanya. Tidak, Te'o Chu, Te'o Chu. Siaw Kat mengguguk. Te'o Chu yang akan mewarisi semua kepanduanmu, suhu. Te'o Chu yang akan membalas semua penderitaanmu ini kalau Kasudi mengangkatku sebagai murid tanda seru. Kun Seng mengeluh, bangkit duduk dengan susah payah. Tapi kau telah menetapkan Bu Beng Sian Su sebagai calon gurumu, Siaw Kat. Mana bisa kau merubah sikap? Siaw Kat terseduh-saduh. Itu dulu, suhu. Bagaimanapun hari ini Te'o Chu telah merubah keputusan untuk mewarisi kepandayanmu yang agaknya tak kalah dengan kepandayan manusia dewa itu. Jago pedang ini tertegun. Dia agaknya tak menyangka jawaban anak itu, tapi tertawa bergelak. Tiba-tiba jago pedang ini melompat bangun dan berdiri dengan kaki terhuyung, menyamar kitab di dalam peti dan pedang yang tiba-tiba dilolos dari sarungnya. Seri tanda seru pedang berkeredat menyilaukan mata. Kau sungguh-sungguh bicara dengan hati yang tulus. Siaw Kat. Kau tidak menipuku si tua bangka yang siap mampus ini? Siaw Kat menjatuhkan diri berlutut. Saat ini juga Te'o Chu bersumpah, suhu. Bahwa Te'o Chu sedia menjadi muridmu kalau Kasuka dan Siaw Kat yang sudah melakukan penghormatan di depan kaki suhunya tiba-tiba membenturkan jidat delapan kali di kaki kakek itu, tanda dari kesungguhan hatinya yang tidak men-main. Dan Kun Seng yang tertawa bergelak dengan muka berseri-seri mendadak mengayun pedang membacok pundaknya. Baik, kalau begitu aku akan melawan maut, Siaw Kat. Aku akan mendidikmu biarpun harus kutebus lenganku sendiri. Krak dan pedang yang sudah membuntungi lengan kanan. Pendekar pedang ini seketika disambut munkratnya darah. Segar yang keluar dari babatan pedang di pundak jago pedang itu, tepat di mana dua jarum beracun Sin Yan Moli mengeram. Dan Kun Seng yang roboh dengan luka mengucur deras akibat bacokan pedang ini seketika terjerambap dan berseru peudek. Siaw Kat, balut luka ku tanda seru. Dan pendekar itu pun pingsan. Siaw Kat terbengong oleh kejadian ini, tapi sadar dan kaget oleh semuanya itu tiba-tiba anak ini pun menjerit dan menubruk gurunya. Seketika dia menggerung-gerung, menangis dan meratapi nasib gurunya yang tidak dinyana itu. Tapi melihat darah mengalir dengan amat derasnya dia pun merobek baju dan membalut pundak yang buntung itu, ngeri melihat betapa darah hitam mengalir membasai lantai. Darah beracun yang keluar dari buntungan lengan itu. Dan Siaw Kat yang akhirnya kehabisan air mata oleh semua kesedihan ini tiba-tiba melihat pendekar itu siuman kembali. Siaw Kat, kau telah membalut luka ku tanda tanya. Anak laki-laki ini menggigil. Sudah, tetapi, tetapi kenapa kau lakukan itu suhu? Kenapa kau membuntungi lenganmu sendiri tanda tanya? Jago pedang ini menyeringai. Karena aku ingin hidup, Siaw Kat. Aku ingin mendidikmu setelah kau menyatakan diri mau menjadi muridku. Tetapi kau bilang hidupmu tinggal beberapa jam lagi, suhu. Kenapa harus membacok lengan sendiri sebelum ajal? Apakah, apakah ini berarti? Siaw Kat berhenti, terbelalak matanya. Kau lolos dari maut, suhu. Kau dapat menyelamatkan diri? Kun Seng mengangguk, dan begitu Siaw Kat melihat pendekar ini tersenyum padanya mendada anak ini mengeluh dan menjerit girang. Suhu, syukur pada Tian Yang Maha Kuasa. Semoga kau tidak menipu ku tanda seru dan Siaw Kat yang sudah menangis di pangkuan gurunya ini mengguguk dengan penuh kegembiraan, terguncang-guncang bahunya tapi tak ada air matel lagi yang keluar. Habis. Dan Kun Seng yang mengelus rambut anak ini dengan tangan kirinya yang utuh mendesis penuh haru. Sudahlah, sesungguhnya asal jarum itu tak mengeram lagi keadaanku dapat diselamatkan, Siaw Kat. Tapi karena aku putus asa pada hidup aku berpikir untuk lebih baik mati saja. Siaw Kat tertegun. Kalau begitu aku tadi dapat menyedotnya, Suhu. Kenapa tak kau perintahkan hal itu? Hektometer, menyedot jarum berarti menyedot racun, Siaw Kat. Kau dapat tewas bila melakukan itu. Jadi karena itu kau melarangku, Suhu ya? Ah tanda seru dan Siaw Kat yang bengong oleh cerita Suhunya. Ini tiba-tiba terisak, menubruk Suhunya itu penuh haru. Suhu, kenapa tak kau katakan sejak semula? Bukankah aku siap berkorban untuk menolongmu? Kau berkali-kali memikirkan jiwaku, Suhu. Bagaimanapun aku ingin membalas budi baikmu yang menggunung ini. Hektometer, jadi kau rela mati dengan menyedot racun di pundaku itu. Kalau ku tahu itu satu-satunya kera, Suhu. Bodoh. Kalau begitu bukankah aku kehilangan murid yang selama ini kuidam-idamkan? Tidak, Siaw Kat. Aku tak mau kau melakukan itu. Lebih baik aku yang kehilangan nyawa daripada kau yang masih muda ini. Siaw Kat mengusap air matanya pada baju di pundak pendekar ini. Suhu, aku tak mengira demikian besar perhatianmu kepada aku. Apakah sebabnya semuanya ini kau lakukan? Hektometer, karena aku melihat kaulah satu-satunya harapan terakhir bagiku, Siaw Kat. Kaulah yang ku harap mengobati kekecewaanku selama tahun-tahun belakangan ini. Kenapa begitu, Suhu? Karena aku tak mempunyai siapa-siapa lagi, Siaw Kat. Aku tak mempunyai keluarga dan hidup sebatang karas seperti dirimu itu, Suhu. Tanda petik. Ya, jangan potong dulu kalimatku ini, Siaw Kat. Aku betul-betul bicara dari kepedihan hati yang nyata. Aku tak mempunyai keluarga. Aku tak memiliki sanak saudari. Ah, kalau begitu kau tak pernah kawin, Suhu? Kau tidak mempunyai anak barang seorang pun? Pendekar ini tersenyum pahit, menghela nafas dan tiba-tiba menitikan dua butir air matu yang jatuh di lantai. Siaw Kat, aku tentu saja mempunyai anak. Aku pernah berumah tangga. Tapi nasib buruk yang menimpaku pada tahun-tahun terakhir telah membuat kegoncangan jiwa yang hebat bagiku. Anakku tewas, dan rumah tangga kemudian yang ku bangun kembali juga mengalami kegagalan total yang mengecewakan hatiku. Ah, bagaimana mulanya, Suhu? Berapa orang anakmu? Aku hanya mempunyai seorang anak, Siaw Kat, anak. Tunggal laki-laki yang tak ku sangka demikian pendek. Umurnya, dia mati akibatlah orang jahat, dan aku yang membangun sebuah rumah tangga baru dengan seorang wanita ternyata tak menghasilkan seorang keturunan pun untuk pengganti anak tunggalku itu. Siaw Kat tertegun. Kalau begitu kau menikah untuk yang kedua kalinya, Suhu? Ya. Dan di mana istrimu itu sekarang? Ku tinggal di kampung halamannya, Siaw Kat. Aku kecewa dan meninggalkannya pergi begitu saja. Ah tanda seru Siaw Kat terbelalak. Kenapa kau lakukan itu, Suhu? Bukankah ia bakal merana? Hek Tometer, kekecewaan demi kekecewaan telah menghimpitku sedemikian rupa, Siaw Kat. Aku tak peduli lagi ia merana atau tidak. Tapi ia pasti akan mencarimu, Suhu. Ia tentu seorang wanita gagah perkasa seperti dirimu ini. Kun Seng tiba-tiba tertawa, tertawa pahit. Kau salah. Siaw Kat istriku itu tak mungkin mencariku kalau bukan aku sendiri yang pulang. Ia tak berani pergi jauh. Ia bukan seorang wanita gagah seperti yang kau bayangkan tapi wanita dusun yang lemah dan tidak pandai esilat. Anak ini bengong. Kau tidak main main, Suhu? Siapa main main pendekar ini mengerutkan alis. Aku sudah tak tahu harus berpikir bagaimana lagi, Siaw Kat. Aku terlampau kecewa dan tak dapat berpikir jernih lagi pada saat itu. Aku bingung. Karena itu ku pilih saja gadis dusun itu untuk ku nikahi. Ah! Siaw Kat tertegun. Jadi kau mendapatkan seorang gadis, Suhu? Kau kawin dengan wanita yang tak sebaya umurnya denganmu. Pendekar ini merah mukanya. Terpaksa, Siaw Kat. Karena kebetulan di alas satu-satunya wanita yang mencintai aku. Anak ini melenggong. Dia mau bertanya lagi, sudah menggerakkan bibir namun nurung ketika suhunya itu semiurat mukanya dan tampak jengah, malu oleh pengakuan itu tadi. Tapi Kun Seng yang mengangkat muka dan tersenyum getir tiba-tiba sudah memeluk punda anak ini. Siaw Kat, maukah bila kau kuangkat sebagai anak Siaw Kat terkejut? Apa, Suhu? Kita menjadi keluarga kecil, Siaw Kat. Aku sebagai ayah angkatmu dan kau pun sebagai anak angkatku. Ah! Tanda seru Siaw Kat membelalakan mata, terlampau kaget oleh pertanyaan yang tiba-tiba ini. Tapi terisak dan menundukkan muka dengan suara gemetar dia berbisik, Suhu, apalagi yang hendak kau berikan pada aku? Bukankah hubungan guru dan murid ini sudah mengangkat derajatku sedemikian rupa? Kau telah memberikan kepercayaan kepada aku, Suhu, kebanggaan tersendiri sebagai murid dari seorang jago pedang tanda seru. Tapi kita sama-sama sebatang kara, Siaw Kat. Kita sama-sama tak bersana kadang lagi di dunia ini. Tapi, tapi, tanda petik. Hektometer, kau tak setuju, Siaw Kat. Kau keberatan. Kalau begitu sudahlah, aku juga tak memaksamu pendekar ini mengalihkan pandang, rupanya terpukul oleh keinginannya yang mungkin tak disetujui anak itu. Tapi Siaw Kat yang sudah bangkit berdiri dengan muka pucat tiba-tiba menangis dan terseduh-seduh. Suhu, Teocu, Teocu anak hubungan gelap dari seorang wanita dan pria yang tak bertanggung jawab. Mana mungkin menerima anugerah sebesar ini? Ah, tidak. Jangan memukul Teocu dengan permintaan yang seberat itu. Suhu, Teocu tidak sanggup tanda seru. Kun Seng terbelalak. Dia melihat anak laki-laki ini tiba-tiba menangis dengan suara demikian menyedihkan, mengguguk dan gemetar di bawah kakinya. Dan kaget bahwa untuk pertama kalinya muridnya itu bicara tentang rahasia dirinya mendadak pendekar ini bangkit duduk dan berdiri tegak. Siau Kat, kiranya sedemikian hebat kau menyimpan derita. Ah, tak perlu gelisah, anak baik. Tak perlu kau berduka lagi dengan segala kejadian yang menimpamu itu. Aku tak peduli kau anak hasil hubungan gelap atau terang. Aku tak peduli semuanya itu dan tidak merubah keinginanku bila kau suka menjadi anak angkatku. Siau Kat terbelalak. Kau tidak merasa hina dengan keputusanmu itu, Suhu. Apanya yang hina? Tentang nasib Teo Chu ini, kedudukan Teo Chu sebagai anak haram jadah. Ah, aku tak peduli haram jadah atau bukan, Siau Kat. Yang penting aku tertarik dan suka kepadamu. Kau tak keberatan, bukan? Siau Kat mengeluh. Suhu. Tanda petik. Hektometer, tak perlu ragu-ragu, Siau Kat. Aku sudah terbiasa menghadapi pukulan-pukulan hidup. Kau anggukanlah kepalamu kalau kau setuju dan gelengkanlah kepalamu kalau kau tak suka. Siau Kat akhirnya mengangguk. Dengan rinihan panjang seperti ayam dicabut bulunya anak ini mengeluh, menubruk gulunya itu. Dan kun seng yang girang oleh anggukan anak ini tiba-tiba jatuh terduduk, dan tertawa bergelak. Haha, kalau begitu namamu harus dirobah, Siau Kat. Kau pakailah nama keluarga kun sejak saat ini Siau Kat tertegun. Kau tidak suka. Dia terkejut. Tidak, tidak begitu, Suhu. Itu semuanya terserah padamu. Eh, kenapa masih menyebut Suhu kun seng tertawa? Kau harus menyebutku ayah, Siau Kat. Dan karena hari ini, resmi kita menjadi ayah dan anak angkat maka hari ini pula namamu adalah Kun Ho. Ya, namamu adalah Kun Ho, Siau Kat. Ho, hari mau, dari keluarga kun. Haha tanda seru. Kun seng tertawa bergelak. Dia dilanda kegembiraan yang meluap-luap, memeluk dan mendekap anak itu ketat sekali di dadanya. Tapi ketika dia tersedak dan batuk-batuk mendadak pendekar ini jatuh tersungkur dan pingsan. Ayah tanda seru Siau Kat atau yang kini berganti nama Kun Ho itu menjerit. Dengan seru antar tahan dia menolong ayahnya itu, ayah angkat yang baru saja meresmikan diri. Tapi Kun seng yang sebentar saja siuman tidak membuka matanya, batuk-batuk dan tersenyum memandang anak laki-laki itu, anak angkatnya yang baru saja diresmikan. Kun Ho, apa yang terjadi pada diriku ini? Siau Kat atau Kun Ho tertegun. Apa yang kau rasakan, ayah? Kenapa kau tiba-tiba roboh?